Intro Halo guys, kembali lagi bersama saya Pada video kali ini, kita akan mencoba membandingkan dari kedua HP Vivo ini Antara Vivo Y50 dan Vivo Y51 Dari harga, desain, kamera, dan performanya Harus upgrade atau tidak ya? Biar tahu jawabannya, simak video ini sampai habis Oke, kita mulai dari harganya Vivo Y50 untuk harga terakhir di rang harga Rp 3.500.000 Sedangkan Vivo Y51 dibanderol dengan harga Rp 3.600.000 Oke, untuk harganya mungkin kita anggap aja sama ya Karena perbedaannya hanya Rp 100.000 Oke, kita lanjut ke desainnya Untuk desainnya, kedua HP ini sama-sama masih menggunakan bahan yang sama Yaitu plastik atau polikarbonat Dengan finishing yang glossy Namun ada perbedaan pada tata letak sidik jarinya Vivo Y50 sidik jari ada di bagian belakang copper body Sedangkan Vivo Y51 sidik jari ada di bagian samping atau slide pinje print Untuk bodinya sih, saya lebih suka dari si Vivo Y51 ya Karena lebih mulus aja sih untuk bodinya Tanpa ada sidik jari Vivo Y50 memiliki bodi dengan dimensi 162 x 76,5 dengan ketebalan 9,1 mm Dengan berat 197 gram Untuk Vivo Y51 memiliki bodi dengan dimensi 163,9 x 75,3 dengan ketebalan 8,4 mm Dengan berat 188 gram Jadi untuk bodinya Masih lebih tipis dan lebih ringan Vivo Y51 ya Daripada si Vivo Y50 Oke, kita lanjut ke layarnya Vivo Y50 menggunakan layar function display IPS LCD Dengan ukuran layar sebesar 6,53 inch Dengan resolusi layar Full HD Plus Untuk Vivo Y51 menggunakan layar waterdrop screen IPS LCD Dengan ukuran layar sebesar 6,58 inch Dengan resolusi layar Full HD Plus Nah, untuk di bagian layarnya Vivo Y50 lebih kecil ya daripada Vivo Y51 Kalau untuk model layarnya kalian lebih suka yang mana? Layar fanshole atau layar waterdrop screen Oke, kita lanjut ke kameranya Untuk kameranya Vivo Y50 menggunakan quad camera Dengan resolusi 13MP kamera utama 8MP ultrawide angle 2MP lensa makro Dan 2MP kamera desensor Dengan kamera selfie sebesar 16MP Untuk Vivo Y51 Menggunakan triple camera Dengan resolusi 48MP kamera utama 8MP ultrawide angle Dan 2MP lensa makro Dengan kamera selfie sebesar 16MP Untuk bagian kameranya Kamera utama Vivo Y51 Jauh lebih besar megapikselnya Daripada Vivo Y50 Biar kita tahu perbedaannya Simak hasil video dan foto Dari kedua hape ini Dan ini adalah hasilnya Oke, dan ini adalah hasil perekaman video Di kamera depan Antara Vivo Y50 dan Vivo Y51 Ini di kualitas 1080p di 30MP Karena kedua smartphone ini hanya support Di 1080p untuk perekaman video di kamera depannya Di 30MP Nah untuk kalau yang saya lihat Disini Vivo Y51 Lebih detail ya warnanya Warna yang dihasilkan lebih detail Dan lebih tajam sih Kalau untuk Vivo Y50 Warnanya agak lebih ke beauty dan putih Kurang lebih untuk hasilnya Seperti ini lah ya guys Ya sih Kalau untuk saya pribadi Saya suka dari Vivo Y51 Oke kita cobain Untuk hasil perekaman video Di kamera belakangnya Oke, dan ini adalah hasil perekaman video Di kamera belakang Di kualitas 1080p di 60MP Nah kalau disini Untuk hasil perekamannya juga Di kamera belakang Vivo Y51 Lebih cerah ya Dan lebih detail warna yang dihasilkan Kalau untuk di Vivo Y50 Agak sedikit lebih keburem sih warnanya Dan untuk hasil perekaman videonya Ini kedua smartphone ini juga Sudah support untuk kualitas 4K Tetapi Yang paling banyak digunakan Di kualitas 1080p aja Jadi kita cobain Untuk kualitas 1080p aja Di 60MP Dan untuk hasilnya seperti ini Oke kalau saya beri kesimpulan Untuk kameranya Keduanya bagus Dari si Vivo Y51 Untuk perekaman video Di kamera depan Dan kamera belakangnya Dan kita coba lihat Hasil fotonya ya Nah jadi gimana guys Menurut kalian Untuk kameranya Lebih bagus yang mana Kalian bisa komen di bawah ya Menurut kalian lebih bagus yang mana Oke kita lanjut bahas Ke performanya Vivo Y50 Menggunakan RAM 8GB Dengan storage 128GB Dengan prosesor Snapdragon 665 11nm Dengan Android 10 Dengan Fanta Choice 10 Dengan dukungan baterai 5000mAh 15W Untuk Vivo Y51 Menggunakan RAM 8GB Dengan storage 128GB Dengan prosesor yang sama Yaitu Snapdragon 665 11nm Dengan Android 11 Dengan Fanta Choice 11 Didukung dengan baterai 5000mAh 18W Jadi untuk HP ini Dari Vivo Y50 Ke Y51 Hanya ada upgrade dari Android Dan pengecasan yang lebih cepat Yang masih penasaran dengan performanya Simak hasil booting dan speedtest yang satu ini Oke Jadi disini kita sudah masuk ke tahap booting test Nah untuk booting test ini Mana sih yang bakal lebih cepat Kalian bisa simak untuk hasilnya Dan yang lebih cepat adalah Vivo Y50 Lanjut ke speedtest game dan aplikasi Oke dan disini kita sudah masuk ke tahap yang terakhir Yaitu speedtest game dan aplikasi Nah untuk speedtest ini Kita menggunakan wifi Jadi tidak ada yang menggunakan data Dan kedua HP ini pun Belum ada yang membuka aplikasi Yang sudah kita install Dan kalian bisa simak untuk hasil speedtestnya Dan akan saya beri kesimpulan di akhir speedtest Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk speedtest kali ini Pemenangnya adalah Vivo Y51 Hampir bisa membuka semua aplikasi lebih cepat daripada Vivo Y50 Dan untuk kesimpulannya harus upgrade atau tidak Menurut saya sih harus upgrade ya Karena Vivo Y51 bisa mendapatkan desain yang terbaru Dengan kualitas layar yang lebih tinggi Dengan kamera yang lebih tinggi pastinya Dengan Android lebih terbaru Dengan pengecas yang lebih cepat Dengan perbedaan harga yang hanya Rp100.000 dari Vivo Y50 Menurut saya sih harus upgrade ke Vivo Y51 ya Dan kalau jika kalian masih nyaman dengan Vivo Y50 Ya kalian bisa gunakan dari Vivo Y50 Oke mungkin sekian video dari saya Saya ucapkan terima kasih Yang sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa subscribe channel ini Supaya channel ini terus berkembang Dan bisa upload video setiap harinya Oke saya ucapkan terima kasih See you bye bye